Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Mas Burhan, menurut analisa Anda, apakah nantinya yang akan diumumkan oleh Presiden hanya dua menteri baru untuk mengisi dua nomenklatur baru ini? Atau akan ada sekaligus perombakan menteri-menteri lainnya? Sebelum menjawab ke arahkan, Nandil Tia, saya termasuk orang yang menyayangkan mengapa terjadi pergantian skuad kabinet dan nomenklaturnya di tengah jalan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian orang berpikir bahwa tidak ada desain yang pasti sejak awal pembentukan kabinet. Karena kita tahu di masa pemerintahan Pak Jokowi beriode pertama, itu beliulah yang memisahkan antara Mendikbud dengan Dikti, kemudian Dikti digabung dengan respect. Nah sekarang di tengah jalan di periode kedua digabung lagi. Nah muncul kecurigaan apakah penggabungan ini itu terkait dengan jumlah maksimum kementerian yang dibolehkan oleh Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yaitu 34. Pada saat yang sama memang ada kebutuhan, ada keinginan dari Presiden Jokowi untuk menaikkan kelas badan kepala penanaman modal untuk sekelas kementerian. Nah kalau misalnya investasi itu naik kelasnya menjadi kementerian tersendiri, otomatis jumlahnya lebih dari 34. Dan kemudian harus ada menteri yang digabung. Nah ini menunjukkan sekali lagi tidak ada perencanaan yang jelas dari awal sehingga ada kesan pergantian yang tidak direncanakan sejak awal. Dan itu membutuhkan atau memunculkan isu terkait dengan apakah mungkin pergantian ini mampu menyelesaikan atau menjawab segala persoalan terkait dengan dikti, dikbut, ristek dalam waktu 3 tahun yang tersisa. Nah ini pertanyaan kunci sebelum kita menjawab misalnya filosofi perbedaan antara dikbut yang menurut Prof. Yanwar Nugroho mantan dikbuti 2 KSP itu lebih kehulu. Sementara ristek itu lebih keingin. Menurut Anda, apa sih yang menyebabkan selain tadi kurangnya desain dari awal ya, kurangnya desain yang pasti, apakah memang ada kepentingan politik tertentu yang harus diakomodir sehingga akhirnya pergantian ini terjadi di tengah jalan? Kalau saya tidak kesitu melihatnya. Saya melihat Presiden Jokowi itu secara personal factor itu memang arahnya ke ekonomi. bertemu dengan COVID-19 yang betul-betul membuat semua hal yang direncanakan Presiden Jokowi dari awal itu menjadi terganggu. Nah, butuh investasi besar terutama dalam konteks untuk memulihkan ekonomi pasca COVID. Investasi menjadi penting sehingga tidak cukup hanya sekedar badan. Jadi harus naik kelasnya menjadi kementerian. Jadi saya tidak melihat terlalu jauh apakah ada desakan politik. Tetapi lebih yang saya kritik adalah perencanaan. Desain perencanaan yang sepertinya tidak matang dari awal.